Debat Jawa Press, Beda Kelawski, Beran dan Mahfud MD, Anies Geleng-Geleng Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana Dan untuk menanggapi Rof Mahfud, Rof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di google Sudah banyak yang masuk, hanya pada Agung Sedayu Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah pilpres Tetapi inilah sebenarnya ruang bagi Gebran untuk menjawab Apa namanya, kritikan-kritikan publik itu dengan presentasi, dengan kemampuan terbaiknya Itu harus dibuktikan Nah, tapi ada kelebihan debat malam ini Karena menurut saya, tiga calon wakil presiden ini punya kelebihan di bidangnya masing-masing Menonton debat calon wakil presiden memang kelihatannya lebih seru daripada debat calon presiden yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu Kalau kita lihat debat calon presiden, kita tahu bahwa Genjar Pranawa adalah yang paling unggul Dan Prabowo yang paling kelihatan emosional dan ngamukan, serta Anies hanya mahir bertata kata Kenapa? Saya terlalu sadis dalam menyimpulkan kelasnya Karena sama dengan warga masyarakat lainnya yang punya standar tinggi untuk seorang presiden RI Sudut pandang tidak mau negara dan bangsa ini jatuh ke tangan para pemimpin yang tidak kompeten Capres nomor urut satu Anies Baswedan terlalu percaya diri dan terkesan menggurui ketika menanggapi setiap pertanyaan masing-masing panelis Sikap Anies itu membuatnya terkesan meremehkan Capres lainnya Capres nomor urut dua Prabowo Subianto memang tampil percaya diri Meski begitu, jagoan dari koalisi Indonesia Maju ini tidak mampu mengontrol emosi saat berdebat Sedangkan Capres nomor urut tiga Ganjar Pranawa tampil lebih realistis Ganjar beberapa kali menjadikan MTT sebagai contoh dalam debat tersebut Ganjar Pranawa menguasai materi debat dan tampil tanpa beban Pertanyaan dan jawaban disesuaikan cukup baik dan tidak abu-abu, lebih realistis dan terugur Jika membahas, debat tiga Capres kemarin memang tidak ada habisnya Tapi yang seru hari ini adalah perdebatan calon wakil presiden antara Jaimin, Gibran, dan Mahfud MD Kelihatan ketiganya mana yang respect dengan lawan debat dan mana yang tidak Mana yang terbawa emosi dan mana yang tidak Mana yang nabrak tatib debat dan mana yang tidak Yang jelas dalam debat perdana Chow Pres ini ada beberapa debat yang seru Tapi yang menjadi hancur elektabilitas Gibran adalah ketika dia menanggapi Atau ketika dia ditanggapi oleh calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD Soal Carbon Capture Storage atau CCS yang tidak dijawab? Mungkin yang bikin pertanyaan yang salah Pertanyaannya bagaimana regulasi CCS? Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut tiga menjawab tata cara pembuatan regulasi Sudah bukan? Kecuali pertanyaannya bagaimana pandangan anda soal CCS? Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak Pak Roh Mahfud menjawab dua menit Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak Apa regulasinya Pak untuk Carbon Capture and Storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak Mohon dijawab Pak Jadi begini Mas Gibran Di dalam ilmu hukum Misalnya saya tanya kepada anda sekarang ya Bagaimana cara membuat aturan tentang antariska nasional? Anda pasti tidak tahu Nah itu semua kalau anda tanya Gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang Sesederhana itu aja kalau anda ditanyakan hal baru Carbon Capture Storage itu terkait dengan tema teknologi dan lingkungan Yang akan dibahas pada debat berikutnya Mahfud MD mengaku selalu patuh kepada aturan KPU Untuk tanya jawab terkait tema ekonomi Bahkan aturan untuk tidak boleh meninggalkan podium pun dipatuhi Mahfud MD Beda dengan Samsul yang lagi-lagi melakukan provokasi ke pendukung Juga meninggalkan podium kemana-mana Itu pun Mahfud MD tidak terpancing Dan tetap respect kepada lawan debat Samsul kerap berkesan merendahkan kedua lawannya Samsul sendiri tidak mampu menjawab terkait angka 23 persen dari apa Untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak Malah muter bicara soal berpuru tidak dibonbin dan binatangnya dibikin gemuk Terakhir terkait investor IKN Yang dimaksud Profesor Mahfud MD adalah investor asing bukan domestik Ada pun investor yang sudah ada kebanyakan masih di tahap LOI Kembali Samsul meremehkan agar Mahfud MD membuka Google setelah pulang debat Sejauh yang kita baca Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana Coba kalau ada sebut Tenang Dan untuk menanggapi Prof Mahfud Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google Sudah banyak yang masuk Manyak pada Agung Sedayu Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres Lucu banget ketika ditanggapi oleh Mahfud MD Gibran hanya membalas untuk mencari saja sendiri di Google Emang ayam sayur dan kelihatan banget tidak bisa menjawab dan suruh googling Benar-benar orang ini tidak bisa berdebat dan hanya bisa main jalur belakang Mahfud MD mungkin masih menganggap Samsul adalah sebaya anaknya Sebagai orang tua dia lebih memilih bersikap bijak Andai Mahfud MD itu gemoy Sudah pasti membalas dengan gestur-gestur meledek atau rasa tidak sukanya Sementara Jaimin termakan oleh kepedeannya sendiri Kerap bicara yang tidak perlu hingga kehabisan waktu Dengan mengucapkan kata selebat berulang-ulang justru membuat penonton tidak suka Beberapa kali aneh setampak geleng-geleng kepala di kursinya Terlebih saat Jaimin diserang Samsul dengan mengatai aneh dan sebagainya Lantas bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!